Surat resmi terbaru PT Taspen, tentang teknis pemberian gaji ke-13 pensiunan 2024. Seperti pada tahun sebelumnya, pada bulan Juni 2024 ini Bapak Ibu Pensiunan akan kembali menerima tunjangan gaji ke-13. Sama halnya dengan THR, gaji ke-13 ini merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah setahun sekali yaitu bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Dengan adanya pencairan gaji ke-13 ini Bapak Ibu Pensiunan tak lagi khawatir soal biaya sekolah anak saat memasuki tahun ajaran baru. Sedangkan bagi Bapak Ibu Pensiunan yang tak lagi memiliki tanggungan anak sekolah bisa menggunakan gaji ke-13 ini untuk keperluan lain. Dalam hal ini pemerintah telah merilis aturan terkait pencairan gaji ke-13 pensiunan melalui PT No. 14 Tahun 2024. Sama halnya dengan gaji bulanan dan fasilitas lain, gaji ke-13 ini juga akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen. Ada pun surat resmi PT Taspen terkait pencairan gaji ke-13 pensiunan 2014 ini telah diumumkan ke publik melalui akun Instagramnya e-Taspen. Ada pun poin terkait mekanisme pemberian gaji ke-13 pensiunan yang termuat dalam pengumuman terbaru PT Taspen adalah sebagai berikut. 1. Gaji ke-13 pensiunan paling cepat ditransfer pada 3 Juni 2024 2. Komponen gaji ke-13 pensiunan 2024 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan. 3. Pada pencairan kali ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun kecuali pajak penghasilan. 4. Bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus dari pejabat negara, maka gaji ke-13 akan dibayarkan satu yang nilainya paling besar. 5. Bagi pensiunan sendiri sekaligus penerima pensiun janda, duda akan dibayarkan keduanya. Itulah informasi terkait mekanisme pemberian gaji ke-13 pensiunan 2024 berdasarkan pengumuman terbaru PT Taspen yang wajib diketahui semua golongan. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!